Halo penutur bahasa kita. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi pembelajaran cerpen dengan latar belakang beberapa peristiwa sejarah di Indonesia. Di video sebelumnya, kita telah belajar hakikat cerita pendek. Mari kita mulai pembahasan berikutnya. Kegiatan 2, Buku Siswa Halaman 62. Berdiskusi dan menjawab pertanyaan berdasarkan cerpen mengapa mereka berdoa kepada pohon karya Faisal Odang. Setelah kalian membaca cerpen mengapa mereka berdoa kepada pohon karya Faisal Odang, mari kita bersama menjawab pertanyaan di bawah ini. 1. Berdasarkan ciri-ciri sebuah cerpen, jelaskan apakah cerpen mengapa mereka berdoa kepada pohon sudah memenuhi ciri-ciri cerpen. Jawablah dengan melengkapi tabel di bawah ini. 1. Ciri-cerita pendek dari jumlah kata. Jumlah kata cerpen tersebut kurang dari 10 ribu. 2. Dari segi waktu membaca, diperlukan waktu membaca kurang dari 10 menit. 3. Dari aspek tokoh, tokoh terfokus pada Ustadz Samsuri sebagai tokoh utama dalam cerpen tersebut. 4. Bagian jumlah peristiwa atau konflik. Cerpen hanya berisi satu kejadian penting yaitu saat Ustadz Samsuri harus kembali mengangkat senjata karena kedatangan Belanda dan pembunuhan oleh Westerling. 2. Temukan arti kosa kata di bawah ini dengan menggunakan kamus besar bahasa Indonesia. A. Debat, pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. D. Merubut, berkumpul. C. Moncong, bagian benda yang mempunyai fungsi dan bentuk seperti mulut yang panjang. D. Popor, tangkai bedil, gagang senapan. E. Langgar, masjid kecil tempat mengaji atau bersalat, tetapi tidak digunakan untuk salat Jumat, surau, musalah. F. Laknatullah, yang dilaknat oleh Tuhan. G. Hijayah, aksara Arab. H. Gugur, mati dalam pertempuran. I. Bias, bayangan. J. Ajal, kematian. K. Kekang, berhubungan dengan tali. L. Pendiangan, perapian. M. Kacau balau, sangat kacau. N. Dicampakan, dibuang begitu saja. O. Syahid, mati di jalan Allah. P. Tuberkulosis, jenis penyakit berkaitan dengan paru-paru. Tiga, berdasarkan cerpen di atas jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Berdasarkan analisis tokoh dan penokohannya, mengapa Ustadz Syamsuri disebut tokoh utama dan rahing adalah tokoh pendukung? Berikan bukti yang mendukung jawabanku. Tokoh Ustadz Syamsuri dikatakan sebagai tokoh utama karena dia sering muncul dalam cerita dan konflik dalam cerpen terpusat kepadanya. Tokoh rahing disebut peran pendukung karena hanya beberapa kali tampil dalam cerita dan pusat konflik tidak terletak padanya. D. Identifikasilah beberapa latar tempat yang menjadi latar dari cerpen dan cobalah temukan dalam peta dengan menggunakan Google Map. Bagaimana jarak antara satu tempat dan tempat lain? Latar tempat seperti di Makassar, Parepare, dan Wajo. Bisa dilihat pada gambar peta di samping bahwa jarak Makassar ke Parepare sejauh 154 km atau dapat ditempuh dalam waktu 3 jam menggunakan mobil. Sedangkan jarak dari Makassar ke Wajo yaitu 227 km atau sekitar 5 jam perjalanan darat. C. Mengapa latar waktu pada cerpen tersebut terjadi pada seputar peristiwa memperbutkan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan disertai bukti yang mendukung. Latar waktu dalam cerpen adalah sekitar tahun 1946-1947. Tahun ini berarti Indonesia masih berumur sekitar 2 tahun. Peristiwa korban 40.000 jiwa, Desember 1946-Februari 1947, merupakan pembantaian ribuan masyarakat sipil di Sulawesi Selatan oleh pasukan khusus Belanda, Depot Speziale Troepen, DST, yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Pengambilan latar sejarah secara sengaja oleh Faisal Odang bertujuan untuk membawa pembaca, kembali, ke masa pasca kemerdekaan yang diiringi dengan pembantaian sadis oleh Belanda. D. Pada cerpen di atas terdapat kutipan, kita harus sadar diri, Ustadz. Siapakah yang mengatakan kalimat tersebut dan kepada siapa dia mengatakan hal itu? Jelaskan maksud dari kalimat tersebut berdasarkan konteks cerita tersebut di atas? Yang mengatakan kalimat, kita harus sadar diri, Ustadz, adalah rahing kepada Ustadz Syamsuri. Hal ini dia katakan karena secara senjata dan peralatan serta jumlah pasukan Laskar Bacu Kiki pimpinan Ustadz Syamsuri kalah dibandingkan pasukan DS Teknil pimpinan Westerling. E. Pada cerita pendek di atas juga ada kutipan, matahari tidak akan tenggelam selain di ujung langit, begitu pula hidup takkan berakhir selain oleh ajal. Siapakah yang mengatakan hal tersebut dan jelaskan maksud kutipan tersebut berdasarkan konteks cerita tersebut di atas? Yang mengatakan kalimat, matahari tidak akan tenggelam selain di ujung langit, begitu pula hidup takkan berakhir selain oleh ajal, adalah Ustadz Syamsuri. Dia mengatakan hal tersebut karena dia tidak akan menyerah kepada Belanda sebelum maut memisahkan. F. Mengapa Ustadz Syamsuri akhirnya angkat senjata melawan Belanda? Alasan Ustadz Syamsuri angkat senjata adalah kematian istri dan anaknya akibat digranat oleh Belanda. G. Mengapa Westerling disebut sebagai si jagal dari Turki? Jagal bermakna pembunuh orang tidak bersalah dan Turki merupakan negara kelahiran Westerling. Bagi saya, si jagal dari Turki, julukan yang diberikan Faisal Odang untuk Westerling sangat menggambarkan betapa kejamnya Westerling terhadap masyarakat Sulawesi Selatan. H. Bagaimana pendapatmu akan sikap Rahim yang memilih menyelamatkan istrinya dahulu daripada berangkat melawan Belanda? Jawaban tentang sikap Rahim yang memilih menyelamatkan istrinya dahulu daripada berangkat berjuang dengan Ustadz Syamsuri diserahkan kepada peserta didik asal ada alasan dan bukti yang mendukung. Misalnya, sikap Rahim yang memilih menyelamatkan istrinya dahulu dapat dimaklumi sebagai sikap seorang kepala keluarga yang mengutamakan keselamatan keluarga kecilnya. I. Pada cerita pendek di atas terdapat kutipan, sebaik, baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya, lanjut Rahim terisak. Siapakah yang dimaksud oleh Rahim tentang manusia yang baik dan telah memberi manfaat bagi sesamanya itu? Jelaskan alasan Rahim sehingga dia mengatakan hal tersebut? Sosok yang dimaksud adalah Ustadz Syamsuri karena sejak hidup sampai kematian selalu berguna untuk orang lain. Ustadz Syamsuri merupakan anggota tarikat yang kerap kali mengadakan aktivitas mengaji bersama anak-anak Bacu Kiki. Di lain sisi, Ustadz Syamsuri juga diceritakan sebagai pemimpin Laskar Bacu Kiki yang berada di bawah Laskar Andi Makasau, pusat perjuangan masyarakat pare-pare melawan penjajah. J. Bagaimana akhir kisah hidup Ustadz Syamsuri? Awalnya, pembaca termakan kepercayaan bahwa Ustadz Syamsuri benar-benar meninggal di tembak Westerling pada Januari 1947. Namun, Ustadz Syamsuri tidak meninggal di tembak Raymond Westerling di Bacu Kiki, melainkan meninggal karena tuberculosis di Onderaf Delingwajo, pada bulan Februari 1947, setelah melarikan diri dari Westerling. Di lain sisi, masyarakat Bacu Kiki yakin betul bahwa Ustadz Syamsuri meninggal dibunuh oleh Westerling di Bacu Kiki dan arwahnya berubah menjadi pohon asam yang sakral padahal mayat Ustadz Syamsuri tidak dapat ditemukan. Baiklah penutur bahasa kita, itulah jawaban dari pertanyaan mengenai cerpen berjudul, mengapa mereka berdoa kepada pohon, karya Faisal Odang. Untuk mempersiapkan materi berikutnya, kalian dapat membaca cerpen berlatar sejarah yang berjudul Tukang Cukur Karya Budi Dharma pada buku teks halaman 67. Di video berikutnya, kita akan belajar menganalisis unsur-unsur intrinsik pembangun cerita pendek. Terima kasih telah belajar bersama sampai akhir video. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!